tips and triksnya akhirnya Kakak tuh bisa masuk ke perusahaan Denso sikotek itu datang ke perusahaan langsung habis itu itu nanti masuknya Green Card Apa itu Green Card itu masih pembelajaran maksudnya training berarti kayak training gitu belum-belum training itu masih proses tes karena di waktu itu tuh kayak pembelajaran terus setiap harinya kita olahraga itu tuh semua dinilai terus pada akhir-akhir pembelajaran juga ada ujiannya gitu kalau nilainya lebih dari enam atau tujuh gitu ya lupa itu lho sih lebih ke websitenya ya berarti enggak ada nih kayak misalkan BKK atau yayasan yang buka informasi loker tentang Denso tuh jarang kalau aku kayaknya ini udah mitra industri ya Halo sahabat BKK bisa kembali lagi bersama aku Berlian Adini Prashtiani di acara ngubar ngulik bareng hari ini kita kedatangan tamu podcast kali ini berbeda karena salah satunya adalah dari tim baru dari BKK bisa sendiri nah mungkin kita bisa langsung sambut aja ya siapa sih narasumber kita hari ini oke kita langsung sambut aja Kak Pita Halo Kak Pita selamat sore sore oke nah Kak Pita makasih nih disini Kak Pita kan sebagai tim baru ya tapi udah langsung kita aja podcast nih untuk mengulik kehidupan Kak Pita sebelumnya tuh seperti apa sih gitu oke nah kira-kira Kak Pita bersedia enggak nih untuk tim atau aku ulik tentang kehidupan kapita atau perjalanan hidup Kak Pita boleh ya udah siap ya Oke kita mungkin bisa langsung mulai aja ya tapi mungkin Kak Pita bisa sapa dulu nih penonton kita atau sahabat BKK kita Oke halo teman-teman BKK bisa apa kabarnya Oke Alhamdulillah semoga baik ya Kak Pita ya Oke mulai aja nih Kak Pita nah sebelum akhirnya Kak Pita menjadi seorang atau menjadi menjabat gitu ya bergabung di tim kami untuk sibukkan kapita sendiri tuh ngapain aja nih? Sebelumnya saya kan habis kontrak nih, jadi belum bekerja itu fokus ke tugas akhir sih. Oke. Fokus ke tugas akhir, terus di samping itu juga saya aktifin sebagai kurir. Oh jadi kurirnya? Iya. Nyampe sekarang atau? Kalau sekarang udah jarang diaktifin sih. Paling kalau kayak lagi iseng nih sendirian kan muter aja tapi sambil aktifin kan jadi lumayan tuh muter-muter tapi dapet cua. Tapi itu beneran dapet? Itu selama berapa lama Kak? Dapet itu aku baru sih kayaknya baru 2 bulan. 2 bulan? Sehari tuh biasanya omsetnya nyampe berapa nih? Kan kurir ya, jadi setiap dapet orderan itu kalau jarak dekat itu paling dapet 8 ribu. Tapi kan itu cuma kayak iseng doang, kalau lagi muter gitu kan dapet 3 atau 4 orderan gitu. Oke, tapi lumayan ya daripada gabut dirumah nggak ngomong-ngomong juga kan ya. Oke nah, kebulatan nggak sih Kak sampai akhirnya Kak Pita tuh sekarang menjadi tim di BKK bisa tuh seperti apa nih? Awal mulanya mulai dari proses masuknya atau tau atau dapet informasi BKK bisa tuh melalui siapa sih gitu? Sebelumnya tuh dulu tau BKK bisa ya melalui media doang kayak di Instagram gitu tapi cuma kayak sekilas gitu. Nah terus waktu bisa masuk di BKK bisa itu dulu eh kemarin, kemarin ikut build fair di SMK Negeri Satu Rangas Denko. Oke. Itu tuh waktu kemarin belum daftar, tapi hari berikutnya baru daftar untuk BKK bisa sebagai customer service. Oke. Terus nggak lama itu hari Amit panggilan buat interview. Oke. Banyak tuh disitu. Nah abis itu tuh katanya kan Jumat depan itu paling lambat di kemarinnya. Sebelum hari Jumat, Alhamdulillah ya dapat panggilan buat tangan ya. Tapi ada kendala kemen ngantar mama ke Jakarta, jadi jadinya tuh nggak bisa datangkan konfirmasi ke CSB KKK bisa. Ternyata bisa buat berikutnya. Oke berarti di reschedule ya pas datang ke si Mitrus. Emang prosesnya juga cepet banget ya, berarti Kak Pita awal tau BKK bisa itu sebelumnya dari media sampai akhirnya ketemu langsung pas di acara job fair SMK Negeri Rengas Satu Rengas Denk Lok Karawan. Gitu oke. Nah berarti pas di Denk Lok itu belum ada panggilan? Belum. Belum ada waktu tuh boleh tau nggak sih Kak Pita tuh apply di perusahaan apa aja? Banyak sih kayak yang di ungaran kalau nggak salahnya. Ungaran? Iya. Oke. Terus di daerah Karawan terus sama Bekasi gitu. Oke. Kita lanjut ya Kak. Nih ngomongin job fair nih, kan mungkin buat temen-temen ya yang lagi cari informasi tentang job fair, kira-kira kita bakal lagi nggak sih ngadain job fair itu? Harus dong. Harus ya? Harus ya? Oke. Berarti Kak Pita merasa dengan adanya job fair kemarin itu bener-bener ngebantu sahabat pencakar semuanya? Iya betul ya. Oke. Oke. Oke nah menurut Kak Pita sendiri nih kan sekarang udah jadi tim di BKK bisa. Boleh tau nggak sih atau mungkin sahabat BKK bisa pengen tau posisi yang sekarang akhirnya Kak Pita tempatin gitu? Sekarang aku menjadi admin CV. Oh menjadi admin CV oke. Yang bikin CV kalian kali ini. Oke mungkin bisa kenalin produk, produk apa produknya? Di BKK bisa ibu ada pembuatan CV, biasa pembuatan CV untuk CV kreatif dan juga ATS. Untuk kreatif sendiri ada 10 jenis yang mana CV sendirian dan 10 itu sudah termasuk surat tamaranya. Oke berarti kalau ATS? ATS tentu itu sudah sama surat tamaranya juga. Oke nah bedanya apa sih antara ATS dan CV kreatif sendiri? Jadi tuh CV kreatif itu kayak memang banyak modelnya. Untuk ATS itu lebih ke profesional karena mungkin lebih bisa dari satu. Ya. Dan setau aku ya Kak, CV ATS itu bisa kedeteks sama sistem perusahaan. Oke. Karena dari olahan katanya atau dari rincian job desknya itu ada nggak sih yang sama kayak job desk yang dilamar gitu. Oke. Biasanya sistem membaca dari situ. Oke nah mungkin itu ya buat teman-teman yang sering nanyain Kak aku pengen buat CV gitu. Tapi teman-teman tuh merasa bingung CV mana sih yang harus teman-teman tentukan. Nah mungkin tadi sudah dijelasin sama Kapita perbedaannya antara CV ATS dan CV kreatif itu dimana aja. Dan mungkin ketika memang teman-teman ingin lebih tahu detailnya lagi CV apa aja di BKK bisa teman-teman bisa langsung hubungin admin BKK bisa nya. Seperti itu. Oke nih Kak lanjut ya ngomongin akhirnya Kapita berkerja di sini berarti sebelumnya udah berhenti kerja dong? Iya. Nah oke nah itu kan ngomongin boleh tahu nggak sih kayak sebelumnya pengalamannya tuh dimana aja nih pengalaman kerja sebelum akhirnya menjadi admin BKK bisa? Pengalaman sebenarnya banyak sih cuma kalau yang di perusahaan tuh di tiga perusahaan di PT Denso Indonesia, PT Denso Manufaktur Indonesia, sama di PT Tirta Alam Segar. Oke di Bekasi, kalau Denso nya yang di? Di Sunta. Oke nah mungkin nih Kak ini kan Denso juga salah satu perusahaan besar ya yang mungkin di kenal banyak masyarakat Indonesia. Nah boleh tahu nggak sih tips dan triksnya akhirnya Kakak tuh bisa masuk ke perusahaan Denso? Waktu saya kan waktu aku ya, waktu aku tuh tahun 2017 datarnya itu baru banget lulus cuman emang lama ya. Itu misinya di website. Ada kualifikasi khusus ya kayak nilai matematika itu kan minimal itu 7 gitu, bahasa Inggris juga 6, terus tinggi badannya lebih dari 155 gitu. Cuma kan emang udah beda tahun ya Kak, itu kan saya lulus 2017 tapi kan dengan adanya covid kan udah beda lagi sistem pembelajarannya. Kayak dulu saya udah UN, terus 2020 nggak ada UN gitu. Jadi mungkin emang beda lagi ya udah beda lagi peraturannya gitu. Abis itu, itu sih kayak psikotek itu datang ke perusahaan langsung. Nah abis itu masih ada lulus itu nanti masuknya green card. Apa itu? Green card itu masih pembelajaran selama... Masa training? Kalau nggak salah ya. Berarti kayak training gitu? Belum, belum training. Itu masih proses tes, karena di waktu itu tuh kayak apa namanya, pembelajaran, terus setiap harinya kita olahraga, itu tuh semua dinilai. Oke. Terus pada akhir pembelajaran juga ada ujiannya gitu. Kalau nilainya lebih dari 6 atau 7 gitu ya, lupa. Itu lolos sih selama 12 hari itu. Nggak ada penurunannya. Oke, berarti lebih ke websitenya ya? Berarti nggak ada nih kayak misalkan BKK atau yayasan yang buka informasi worker tentang Denso tuh jarang? Atau mungkin ada nih, setau Kak Pita sendiri? Kak, setau aku kayaknya ini udah, Mitra Industri ya. Mitra Industri? Itu di mana tuh, Kak? Itu di... Di MM juga, di kawasan MM2100. Seberatnya PT AHRI. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang tahu ya, bisa dijelajahi langsung aja. Selagi memang informasinya itu valid, silahkan dicoba. Tapi ketika memang teman-teman ragu nih tentang informasi atau teman-teman mendapatkan informasi lawangan pekerjaan. Tapi teman-teman ragu, teman-teman bisa langsung hubungi CSD kami untuk memastikan bahwa informasi lawangan tersebut adalah valid. Seperti itu. Nah, ngomongin pengalaman kan berarti ada di beberapa perusahaan ya. Dan tadi juga di awal berbicara tentang TA, tugas akhir. Nah, itu berarti Kak Pita sendiri sedang pendidikan nih? Oh, udah selesai. Oh, udah selesai sekarang. Nah, kalau boleh tahu, dulu tuh ngambilnya apa? Terus lulusan dari mana nih? Ehm, aku kuliah itu dari di PT.I.D. Semana waktu. Dikasih tau temen sih, ini ada sekolah tinggi di sini gitu. Ehm, terus udah deh langsung daftar waktu itu pun masuknya semester genap ya. Tapi belum semester genap sih, cuma masih bisa mengikuti itu. Soalnya satu minggu sebelum itu UAS. Oke. Itu di STM IKA Almosi. Oke, itu D3 atau 1? D3. Oh, D3. 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 Oke. Nah, ngomongin pendidikan nih, berarti kan Kak Pita juga sambil kerja dong. Nah, gimana sih sampai akhirnya Kak Pita bisa membagi waktu antara belajar dan bekerja? Ehm, karena di tempat aku kuliah tuh fleksibel ya. Jadi, ada kelas pagi, ada kelas malam. Jadi, kalau aku lagi sip malam, aku kuliahnya pagi, kalau sip pagi, kuliahnya malam gitu. Oke, berarti menyesuaikan jam kerja aja ya Kak? Iya. Oke, nih ngomong-ngomong, masuk, kan sekarang udah selesai D3 ya, ada nggak sih keinginan Kak Pita untuk melanjutkan ke Junjang yang lebih tinggi lagi? Pastinya. Pastinya, oke. Nah, udah kepikir belum kayak pengen ngambil jurusan apa, di universitas mana, seperti itu? Pengen ngelanjut di situ. Oh, di situ lagi, tapi? Dengan jurusan yang sama. Jurusan yang sama? S1? Iya, S1. Oke. Tapi mau ambilnya itu ilmu komputer. Ilmu komputer, oke. Nah, Kak Pita ngomongin dunia pendidikan ya, ngomongin juga seperti universitas. Nah, di BKK bisa nih Kak, ini juga mungkin Kak Pita karena baru gitu ya, menjadi tim kami. Nah, mungkin buat teman-teman yang memang belum tahu tentang ada apa aja sih layanan apa aja yang ada di BKK bisa. Nah, di BKK bisa itu menyediakan banyak sekali layanan, mulai dari pembuatan CV, informasi locker, terus random email, universitas, biasiswa. Nah, jadi buat teman-teman yang memang pengen melanjutkan pendidikannya, tapi terhalang dengan biaya, atau teman-teman yang baru lulus nih, terus bingung mau masuk ke prodi mana, universitas mana. Nah, teman-teman bisa langsung kunjungin websitenya BKK bisa, di mana di situ telah banyak informasi valid, mulai dari biasiswa itu dapatnya apa aja, terus universitas mulai dari prodinya apa, akreditasinya apa, biaya persemesternya berapa. Nah, di situ teman-teman bisa langsung nih, jadi teman-teman nggak perlu nyari-nyari ke mana-mana atau datang ke kampusnya langsung gitu. Jadi di situ telah disediakan layanannya, jadi teman-teman tinggal kunjungi aja website di BKK bisa, seperti itu. Nah, oke, selanjut nih, ngomongin kerjaan udah, pendidikan juga udah. Nah, kalau ngomongin cita-cita kapita sendiri itu apa nih? Hmm, pengen bikin usaha aja sih. Oke, usaha apa tuh? Biar mama kayak, biar ada kerja gitu. Hmm. Pengen buka toko roti mungkin. Toko roti. Bisa masak? Mama. Oh, mama. Oke. Berarti usahanya buat orang tua gitu ya. Jadi kapita cuma modalin aja gitu. Oke, nah semoga terwujud ya teman-teman. Amin. Nah, ada nggak sih kan berarti ini udah pengen memberikan usaha ya? Berarti ada, berarti kapita tuh deket banget dong sama mamahnya. Betul. Ada nggak hal yang ingin kapita sampaikan ke mamah? Hmm, jaga kesehatan sih. Udah, ada lagi? Sebenarnya banyak. Banyak, silahkan boleh di... Kesehatan tuh sebenarnya mencampu banyak. Tentang itu kesehatan. Jiwa, banti, mental. Oke. Terus, apalagi kayak ucapan terima kasih, Kak? Atau apa? Seperti itu? Hmm, kalau terima kasih sih. Setiap hari mungkin ya. Sangat sayang. Hmm. Cuma nggak bisa diungkap ya. Oke. Susah ya emang kalau bicara tentang orang tua. Nah, mungkin nih kan kapita berarti udah berjuang ya melawan job fair yang kemarin ya. Hmm. Udah lulus jadi pencaker gitu ibaratnya. Pencaker kan itu pencari kerja lagi. Kalau seorang mungkin kan udah dapet ya, udah dapet kerjaannya. Nah, menurut kapita sendiri nih kesan pertama masuk ke BKK Bisa, terus akhirnya bisa bergabung di BKK Bisa itu seperti apa nih, Kak? Pertama masuk pastinya deg-degan kayak beda banget dari pengalaman sebelumnya. Karena pengalaman sebelumnya kan cuma operator produksi. Hmm. Ini kalau di BKK Bisa tuh emang start up ya. Jadi kita dituntut aktif, kreatif gitu. Kayak tantangan baru banget. Oke. Kalau untuk suasananya sendiri nih, entah itu lingkungan dari temen-temennya atau mungkin lingkungan kerjanya itu seperti apa? Lingkungannya bersih, terus wangi, terus temen-temen juga saling merangkul. Oke. Oke. Itu sih yang bikin nyaman. Oke. Berarti udah mulai nyaman ya? Iya. Oke. Alhamdulillah ya temen-temen. Nah, ngomongin nih, Kak Pita berarti kan udah menjelajahi di beberapa perusahaannya, udah hidup selama berapa umur usianya kalau boleh tahu sekarang? Hmm, 24. 24 tahun. 24 tahun. Nah, ada nggak sih motivasi yang dari dulu selalu Kak Pita pegang sampai akhirnya Kak Pita menjadi sosok yang kuat seperti sekarang gitu? Hmm, nggak ninggalin keluarga. Oke. Motivasinya, pokoknya itu selagi kita masih belum menikah, itu orang tua sih. Iya. Karena dimanapun kita berada, yang paling ampuh itu doa. Iya. Oke, selanjutnya Kak ya, udah selesai azannya. Nah, berarti memang motivasi utamanya untuk bekerja atau sampai akhirnya kuat banget di detik sekarang adalah orang tua ya? Iya, betul. Oke. Nah, ada nggak sih Kak, misalkan buat sahabat pencakar nih? Buat mungkin kemarin ada nih yang udah ikut Jover terus kebetulan nonton video ini atau sahabat-sahabat yang memang lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ada nggak sih motivasi atau kata-kata buat mereka nih supaya mereka tuh lebih semangat lagi dalam menjalani hidup gitu? Eh, pokoknya tetap semangat. Jangan pernah menyerah, mencoba. Walaupun itu nggak buka lokar pun kamu bisa tetap apply. Pernah kan suatu saat nanti ada pembukaan melawat kerja. Nah, terus kamu harus fokus, terus jangan buka sih doa orang tua. Oke. Terus percaya deh, rencana Tuhan itu nggak pernah ada yang salah. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, tetap semangat, tetap minta doa dari orang tua. Percaya bahwa perjalanan yang sedang kita jalani adalah sebuah proses awal yang baik untuk mendapatkan hal dia yang sangat luar biasa nantinya. Oke. Nah, mungkin udah nguliknya kapita karena memang terhalang oleh waktu juga. Aku juga makasih banget karena kapita udah bersedia kami ulik. Meskipun memang... Oke, mungkin kita bisa tetap bareng-bareng ya untuk acaranya. Nah, buat teman-teman sebelum saya akhiri video ini, untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami BKK Bisa. Oke, kita tetap bareng-bareng ya kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.